Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di channel kreatif worldbase dan bagi kalian yang sedang menonton jangan lupa untuk mengklik kombo like komentar subscribe dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan dapat kalian contoh dan kalian bisa tirukan nah disini ke kita akan mengurangkai rangkaian paralel nah bagaimana cara membuatnya Mari kita simak video berikut ini yang pertama kita membutuhkan bola lampu kecil ya berukuran 1,5 volt ya ini sebanyak dua buah lalu ada sarangnya ya sarang bola lampu seperti ini banyak dua buah juga karena kita akan merangkai rangkaian paralel ini yang kedua ada saklar untuk mematikan nah untuk saklar kalian bebas bisa menggunakan saklar apa seperti ini oke yang terakhir kalian membutuhkan holder baterai ya terceta baterai nah untuk baterai kalian bebas menggunakan apa ya bentuknya seperti seperti apa kalian bisa mengalimnya atau mantelah kibannya dalam bentuk seri ya jadi tegangannya 3 volt nah seperti ini oke selanjutnya ada kabel secukupnya seperti ini kabelnya pun kalian bisa menggunakan bebas ya nah barang-barang kalian bisa menggunakan apa saja ya sesuai dengan kebutuhan ya nah sebelum itu kita akan mengalimnya ditempel di kapan triplex seperti ini untuk untuk pengeleman jika kalian tidak mempunyai alat tembaknya kalian bisa menggunakan korek ya untuk melelehkannya seperti ini jadi tidak perlu membutuhkan banyak-banyak alat ya nah fungsi lem tadi ya bagai untuk rapikannya rapikannya ditempelkan ke triplex nah disini kita pasangkan dulu lednya lalu kita lihat untuk bagian sebelah kanan itu untuk positif dan sebelah sini tuh negatif ya belah kiri nah ini kita upas dulu kabel nah kabel yang digunakan sih bebas ya tidak tidak mesti kabelnya seperti ini nah kalian bisa juga menggunakan kabel strik ataupun kabel yang lain jadi sesuai dengan kebutuhan dan budget yang ada seperti ini nah kalian tinggal memasangkan dan memasukkan lubangnya seperti ini dipasangkan ke kutub positif seperti ini ya Nah untuk rangkaian parallel ini pemasangan kabel kita pasangkan positif dengan positif dan negatif dengan negatif nah seperti ini nah ini kita pasangkan biru di kutub positifnya gabung ya kutub positif dan kutub negatifnya seperti ini nah untuk kutub positif itu dia di atas ya berada di atas dan kutub negatif itu berada di bagian sampingnya seperti ini nah kita tinggalkan lalu kita pasangkan kutub negatifnya seperti ini dan kita pasangkan lagi kutub negatif di lampu satunya nah seperti ini kalau kalian perhatikan ya kutub positif dan negatifnya jangan sampai terbalik ya nanti takutnya bola lampu itu bisa putus ya jadi tidak bisa digunakan lagi Hai Oke selanjutnya kita tinggal mengupas kabel yang dari baterai ya kita pasangkan baterai tadi yang dari baterai ada kabelnya kita pasangkan langsung untuk kutub negatifnya kita pasangkan di bagian samping nah sebelah sini kita pasangkan langsung untuk tutup-tutup negatifnya kita kalian lihat seperti ini ya untuk kutub negatifnya seperti ini nah selanjutnya kita akan menambahkan kabel lagi untuk bagian kutub positifnya ya ini kita tambahkan kutub negatifnya dengan panjang yang bebas ya sesuai dengan selera masing-masing tinggal kita pasangkan dulu ke bagian positifnya bagian atas ini nah ini nah seperti ini ya Nah selanjutnya kita tinggal menempelnya nah pada papan triflek ya menggunakan lem bakar ya buat kalian seperti ini nah sudah saya bilang tadi ya buat kalian yang tidak punya alat lem bakarnya kalian bisa menggunakan mancis untuk melelehkannya nah fungsi dari lem bakar ini untuk merapikan saja ya jadi lampu bisa terlihat lebih rapi ya seperti ini dan tinggal kita kalian tempel lalu selanjutnya kalian ambil lakban ya seperti ini tinggal kalian tempel pada kabelnya untuk merapikan saja nah buat kalian yang tidak mau ada lakban tidak masalah ya bentuknya seperti itu pun tidak masalah tapi karena ada lakban ini jadi terlihat lebih rapi untuk lakban kalian bebas menggunakan apa ya lakban hitam lakban kuning lakban kertas pun nggak kalah nah yang pentingnya lakban yang fungsinya untuk merapikan kabel saja tidak untuk yang lain nah kalian tidak pasangkan dulu dari kabel positif baterai dan kabel positif dari lampu kalian pasang ya pada kaki dari saklar seperti ini nah nah kalian tinggal memasangkan pada saklar nah seperti ini cukup mudah ya nah selanjutnya kita akan mengelim saklarnya yang pada triflex bisa menggunakan mancis ya ataupun pemanas lainnya untuk melelehkan lem nah tinggal kalian pasangkan pada deflexnya dengan posisi mereng nah untuk saklar kalian bisa menggunakan bebas ya menggunakan saklar listrik atau saklar apa yang ada nah tinggal kalian rapikan saja menggunakan lakban nah seperti ini ya sudah jadi ya untuk rakanya nah bisa kita tes nah ini kita hidupin dulu nah seperti ini hidup dia ya lakban hidup lampunya pun juga hidup seperti ini terima kasih yang sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan bisa kalian tiru untuk pembelajaran ya di sekolah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMK bisa SMK bisa Bina Satria luar biasa TKD kami adalah tim otonomus box kreativitas tanah selamat menikmati